Hai semuanya, kita dari kelompok 10 akan membahas mengenai Mises dan Wixell. Perkenalkan, aku Serla Pramesti dengan NIM 001. Aku Yadin Lusna, NIM 013. Aku Betri Wahyu Ningsih, NIM 029. Yuk kita mulai materinya. Let's go! Ludwig von Mises Ludwig Heinrich Adler von Mises adalah ekonom dan teoriwan mazhab Austria. Ia dikenal sebagai penggagas praxeologi, kajian tentang pilihan dan tindakan manusia. Mises pindah dari Austria ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Mises lahir pada tanggal 29 September 1881 di Lviv, Ukraina. Mises meninggal pada 10 Oktober 1973 di New York, Amerika. Mises menempuh pendidikan di Universitas Wina pada tahun 1900 hingga 1906 dan di Akademis Gymnasium. Orang tua dari Mises yaitu Arthur Adler von Mises dan Adil. Pasangan dari Mises yaitu Margit Sereni dan saudara kandung Mises yaitu Richard von Mises. Apa saja kontribusi Mises dalam ekonomi? Yuk cari tahu! Hai yuk! Pada masa muda, Mises terkenal sebagai pembaca yang tekun. Ia juga memiliki ketertarikan yang besar kepada isu-isu yang menyangkut pemerintahan pada masa itu. Mises merupakan seseorang yang terkenal menolak anti-Marsis. Dan itu juga merupakan pemulaan dirinya menjadi seorang yang menentang sistem komunis. Mises mulai terkenal ketika ia menulis sebuah artikel berjudul Sosialis yang menentang sistem komunisme yang sedang terjadi di negaranya selama masa sesudah terjadi Perang Dunia I. Hasil dari riset Mises adalah The Theory of Money and Credit yang diterbitkan tahun 1912. Dia menunjukkan bagaimana teori utilitas marginal diterapkan pada uang dan melahirkan teorema regresi Mises. Yang menunjukkan bahwa uang tidak hanya bermula dari pasar, tapi harus tetap seperti itu. Dengan menarik gagasannya dari mazab mata uang Inggris, teori buku bunga Knut Wicksell, dan teori struktur produksi bom Bauer, Mises menampilkan skema luas teori siklus bisnis mazab Austria. Pada saat Perang Dunia I berakhir, dia menerbitkan National States and Economy 1919 yang bergumentasi atas nama kebebasan ekonomi dan kultural kaum minoritas dalam kekaisaran yang saat ini telah hancur dan mengemukakan teori mengenai ekonomi perang. Sementara itu, teori moneter Mises mendapat perhatian di Amerika Serikat lewat tulisan Benjamin M. Anderson, J.R., ekonom di Cech National Bank. Buku Mises dicelak oleh John Maynard Keynes, yang belakangan mengaku dia tidak bisa membaca bahasa Jerman. Sementara itu, argumen-argumen Mises atas nama pasar bebas menarik sekelompok mualaf dari sosialisme, termasuk Hayek, Wilhelm Robb, dan Lionel Robbins. Mises mulai memberikan seminar pribadi di kantornya di kamar dagang yang dihadiri oleh Fritz Majlub, Oscar Morgenster, Godfrey von Haber, Albert Scudge, Richard von Streit, Eric Vogelin, Paul Rosenzain, dan banyak intelektual lain dari seluruh Eropa. Johan Gustav Knudwiksel Knudwiksel adalah seorang ekonom Swedia terkemuka di sekolah Stockholm. Kontribusi ekonominya akan mempengaruhi aliran pemikiran ekonomi Keynesian dan Austria. Knudwiksel lahir pada 20 Desember 1851 di Stockholm, Sweden, dan meninggal pada 3 Mei 1926 di Stockholm, Sweden. Pasangan dari Knudwiksel yaitu Anna Puch. Knudwiksel Knudwiksel merupakan salah satu ekonomi neoklasik yang termasuk pada kelompok penerus mazhab Autria yang sangat kontroversial. Berbeda dengan teori lainnya, Wiksel membuat suatu teori yang menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah yang lebih besar dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, inflasi dan pengangguran akan terus meningkat tanpa adanya kebijakan ekonomi yang tepat. Wiksel juga berkontribusi dalam bidang ekonomi lainnya, yakni teori produktivitas marginal, teori moneter, dan teori keuangan publik. Teori produktivitas marginal Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa pendapatan individu tergantung pada kontribusi atau marginal mereka terhadap pendapatan perusahaan. Wiksel menunjukkan bahwa hal tersebut benar ataupun tidak tergantung pada skala hasil, menyangkut bagaimana output meningkat pada peningkatan input tertentu. Kemudian, Wiksel menjelaskan persaingan antara perusahaan dalam operasi yang optimal, bahwa ukuran optimal ini berdasarkan skala hasil konstan. Persaingan ini menuntut perusahaan untuk memproduksi secara efisien dan dengan skala pengembalian konstan yang menjadikan titik minimum pada rata-rata biaya dengan tingkat produksi yang konstan. Teori moneter menyatakan bahwa adanya perubahan suku bunga dapat mempengaruhi ekonomi real dengan asumsi tingkat alami bunga atau tingkat alami pengembalian modal. Inovasi dalam teknologi produksi akan meningkatkan tingkat bunga dan membuat investasi lebih besar karena keuntungan dari investasi atau tingkat alami akan melebihi biaya peminjaman dana atau tingkat pasar. Implikasi kebijakan moneter harus mencegah divergensi antara pasar dan tingkat alami. Dengan menetapkan tingkat bunga pasar sama dengan tingkat alami bunga, dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan inflasi atau terus stagnasi sehingga meningkatkan pengangguran. Implikasi ini menyangkut hubungan kaosual antara uang dan suku bunga. Keuangan publik Poin pertama, menurutnya perusahaan yang membentuk kartel atau monopoli dalam membatasi output dan peningkatan harga lebih baik daripada perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Karena perusahaan pemerintah akan memberikan konsumen lebih banyak barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Kemudian, poin kedua, aspek selanjutnya dari teori Wixle adalah mengurangi ketergantungan terhadap pajak regresif. Dalam aspek fiskal, Wixle menganjurkan untuk meluarkan belanja pemerintah pada layanan sosial, khususnya pendidikan, untuk menyetarakan pendapatan akibat distribusi produktivitas marginal. Nah, dari 50 ekonom, Wixle merupakan salah satu yang diremehkan karena dalam kontribusinya di banyak daerah yang berpeda dan beragam. Selain itu, Wixle tidak mengembangkan gagasan ekonomi utamanya. Ia juga tidak berkontribusi pada analisis matematika ekonomi. Namun, terlepas dari semua hal itu, Wixle sangat berpengaruh terhadap pengembangan teori moneter karena ia merupakan orang pertama yang melihat hubungan langsung antara tingkat suku bunga dengan harga-harga. Thank you for listening and goodbye!